Seorang wanita terekam kamera CCTV saat beraksi melakukan pecurian di Tokomas Pasar Impres di Sumatera Utara. Pelaku berpura-pura membeli kemudian menyelipkan emas ke tangan saat penjaga toko lengah. Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan seorang wanita sedang memilih perhiasan emas di sebuah toko emas di Pasar Impres di Ponegoro, Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Sambil berpura-pura membeli, pelaku mencoba mengecoh penjaga toko dengan memegang gelang emas yang sudah dipilihnya. Saat penjaga toko lengah, pelaku langsung menyelipkan emas ke dalam tangan kanannya yang juga menggenggam dompet kecil. Tak lama kemudian, pelaku pun pergi tanpa pembelian. Pemilik toko emas mengaku pelaku berhasil menggondol gelang emas berat 30 gram lebih dengan nilai kerugian puluhan juta rupiah. Itu satu ditunjukin, ini rupanya kebetulan dua dikasihnya. Satu, ya itu disilapkan orangnya yang satu. Jenis apa yang ngilangkan? Delang. Berapa beratnya? Kurang lebih 35 ke 40 gram lagi. Kalau untuk harganya sendiri berapa? Itu harganya lima juta rupiah puluhan juta. Korban telah melaporkan kejadian tersebut ke polisi dengan menyerahkan rekaman CCTV. Sedangkan foto wajah pelaku juga telah disebarluaskan ke media sosial untuk mempercepat penangkapan. Dari Asan, Sumatera Utara, Pulil Amri, AI News melaporkan.